Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan saya di channel Bajanem nah video kali ini akan meneruskan tutorial sebelumnya ya setting mikrotik rb941 Hai ya 2nd nah disini kita akan lanjut cara menyambungkan micmon ke mikrotik ya pertama kita buka Chrome Oke kita buka Chrome lalu kita install dulu micmonnya di laptop atau PC saya kita-kita tertulis disini micmon Hai ya bentar nah disini ada laksa19.github.io kita pilih yang ini yang laksa paling atas sini ke micmon ya ke micmon lalu kita disini ada tulisan download versi 3 seperti itu ya kita pilih download nah disini ada lagi eh pilihan kita pilih disini micmon versi 3 plus web server ya karena untuk kita install nantinya di komputer kita kita tunggu sampai pendownloadan selesai ini sedang sedang mendownload masih jalan bentar lagi selesai nah ini sudah selesai kita keluar dari ini apa Chrome lalu kita ke Explorer kita pastikan di menu download melihat file yang barusan kita download nah ini sudah ada ya mikmon versi 3 nah ini kan masih file-nya Winrad jeep ya bagi kalian yang apa yang belum meng-install di komputernya Winrad jeep silahkan download dulu di apa di Google ya klik saja Winrad kalau nantinya ada nah disini kita ekstrak dulu karena saya sudah mendownload jadi bisa mengekstrak klik kanan kita ekstrak file Hai lalu klik OK Hai nah disini sudah berbentuk folder biasa kita double-click kita buka lagi ya Nah disini ada micmon server ya jadi kalian klik di sini Hai double-click kita buka ya kita tunggu Hai nah ini sudah terdeteksi untuk mikrotik kita kalau kalian masih ingat saya dulu membuat IP adresnya akan 19287861 ya ini sudah ter apa sudah terdeteksi di 254 di paling ujung Oke ini tandanya hijau kalau sudah mendapatkan IP adres dari mikrotik sudah mendeteksi seperti itu ya selangkah selanjutnya kita klik open micmon nah ini sudah masuk untuk username-nya username-nya micmon micmon ya huruf kecil semua passwordnya 124 1234 maksudnya klik login nah ini sudah masuk ke ke bagian apa di bagian depan depan halaman depan micmon ya selanjutnya kita koneksikan ke mikrotik caranya disini ada edrouter ya edrouter kita klik oke nah disini ada sel pak sesename tapi mikrotik username password oke Hai sesenem ini sebenarnya bebas ya untuk nama ini sesenemnya misalkan sesenem paslan nah IP mikrotik ini IP mikrotik dari mana kalian bisa buka di Winbox dulu ya di Winbox nah IP mikrotik yang dimasukkan yang ini yang sudah tertera saja atau bisa kita lihat di bagian IP ke addresses nah ini bisa kalian dimasukkan ke ether1 atau ke hotspot ya Nah karena biar satu interface saya masuk apa yang sudah terdeteksi tadi kan kita masukkan IP IP yang ini 192.87.86.1 jadi kita masukkan IP yang ini 192.87.86.1 sama seperti yang di depan yang ini 192.87.86.1 oke kita ke kita ke micmon kita masukkan 192.87.86.1 oke ini username dan password username dari mana kita masuk lagi ke Winbox ya kita ke Winbox lalu kita ke sistem lalu kita ke bagian user nah yang ini user ya nah disini kita buat grup dulu ini kan ada tiga nih ya defaultnya kita buat grup baru klik tanda plus biru lalu disini dicentang hanya empat ya right api red sama sensitive ya nah ini grup namanya bisa dirubah misalkan paslan ya paslan seperti itu paslan jangan lupa ini disamakan saja yang dicentang hanya empat right api red sama sensitive selanjutnya apply lalu oke nah ini sudah nambah ya udah sudah bertambah oke teman-teman setelah membuat grup ya selanjutnya kita buat user baru ke user klik tanda plus yang biru ini nah di user kita buat misalkan server paslan seperti itu ya server paslan grupnya kita pindah ke paslan Hai passwordnya saya akan pilih atau saya akan menggunakan 1-8 saja seperti itu ini juga sama konfirmasi 1-8 nah jadi ini nanti yang akan dimasukkan ke eh apa ke mikmon ya username ini sama password yang ini oke diingat saja apply lalu oke ini sudah terbuatkan ya kita masuk ke mikmon nah di bagian seri ini username ini kita tuliskan yang barusan kita buat yang ini server paslan ya penulisannya jangan sampai salah harus sama server paslan Hai paslan Hai passwordnya 1-8 oke seperti itu ya server paslan passwordnya 1-8 hotspot namenya misalkan paslan yv itu dns-namenya nah dns-name kalian bisa lihat di di Winbox lagi ke Winbox lagi ke Winbox ya kita ini tutup dulu biar nggak apa biar nggak pusing kita ke iv lalu ke hotspot di sini ada server profile dns-namenya nih yang ini paslanet atau boleh diklik dulu yang ini dns-name paslanet ini dimasukkan kalau misalkan dns-namenya kosong silahkan kalian masukkan saja dengan hotspot address ya karena disini saya sudah ada jadi kita masukkan yang dns-name ini paslan.net ke mikmon lagi kita masukkan hai 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 paslan hai 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 dotnet seperti itu oke pakai P ya karena kita sesuaikan sama yang di mikrotik ini pakai P oke Hai paslan untuk karen sinya rp karena kita berada Indonesia autoload Hai ada tim out ini kalau misalkan mikmon ini apa ya user ini tidak digunakan selama 10 menit dia akan logout otomatis seperti itu live report kita pilih disable enable untuk kepentingan misalkan untuk laporan bulanan kita dapat berapa-berapanya tuh ya kita live report klik enable Oke setelah ini setelah selesai baru kita resep dulu nah ini sudah tersimpan ya di sini sudah ada paslan ya ini sudah tersimpan langkah selanjutnya kita pengetesan apakah sudah tersambung apa belum kita klik ping dulu nah disini kalau misalkan sudah benar ya disininya ping Oke seperti itu nah bila mana kalian kurang yakin kita coba ping dari laptop kita yang terhubung ya oke kita ke cmd kita coba ping IP addressnya 192.87861 nah ini sudah tersambung ttl64 ya oke Hai langkah selanjutnya kalau sudah disep dan di ping udah oke kita coba klik connect ya kita koneksikan nah ini sudah langsung masuk berarti benar oke ya Nah di sini sudah tertera botname haplight ya model RB941 router OS 647 long time seperti itu ini baru masuk ke bagian awal atau bagian tampilan depannya ya ini sudah ada hotspot admin ya ini laptop saya masuk dengan user admin terus Hai ini hotspot user ini masih ini yang the power trial ya Oke teman-teman ini baru mengkoneksikan mikmon ke apa ke mikrotik nah nanti nantikan video selanjutnya kita akan membahas cara membuat template voucher cara membuat apa template voucher ya cara memasukkan template voucher editnya dan segala macam yang ada di sini bagi berikut apa limitnya ya limit limitasinya nanti kita akan buat pada video selanjutnya Oke teman-teman dari saya cupandut sekian mudah-mudahan bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh